Buat kamu di sini yang ingin mendalami sosial media ataupun kamu adalah seorang sosial media spesialis berikut ada beberapa tools yang wajib kamu pakai dan ketahui jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syo Andreas dari Upgraded.id Media belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 tools sosial media yang wajib teman-teman pahami jadi buat teman-teman di sini ya ini menganalisa sosial medianya teman-teman yang ingin tahu apa aja yang wajib dioptimalkan ini ada beberapa toolsnya jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman jadi untuk beberapa tools yang bisa dipakai lumayan banyak salah satu tools yang menurut saya cukup recommended adalah Social Blade kalau dulu itu IG Blade teman-teman itu lumayan bagus sebenarnya cuma sekarang itu udah nggak bisa dipakai jadi sekarang dia di-bank gitu kan jadi ya akhirnya nggak ada tapi beberapa alternatif lain yang teman-teman bisa coba adalah Social Blade jadi Social Blade ini gratis teman-teman ada lumayan beberapa fitur yang teman-teman bisa pakai jadi kamu bisa lihat beberapa social media seperti Youtube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ini beberapa yang lain kita yang mungkin nggak pernah didengar gitu kan ya tapi let's say kita akan cek Youtubenya Upgraded ID nah apa aja yang bisa di-check di sini teman-teman lumayan ya jadi kalau teman-teman lihat ini ada beberapa ya yang menurut dia relevan tapi ini channel kita teman-teman kita akan coba search nah yang pertama dia bisa lihat jumlah video yang udah tertunggah atau ter-upload di sini berapa subscribernya video views jadi secara keseluruhan video di channel ini udah ditonton berapa impresinya berapa terus ini apa channel ini dibuat kapan terus teman-teman juga bisa lihat rankingnya nah ini menurut saya sih ya nggak terlalu relevan sih ya oke maksudnya data yang ya cuman buat kita oh ya sekitar tau aja gitu ya nah yang menarik adalah di sini teman-teman dia bisa kasih estimated monthly earnings ya monthly earnings jadi dia bisa mengkira-kira kalau channel ini itu essence-nya dapat berapa per bulan ya let's say kalau misalnya kita lihat dia bilang 74 dolar per bulan kalau menurut saya sih ini ya terlalu kecil ya ya bukan bahwa itu sombong ya tapi masih lebih tinggi daripada estimasinya minimalnya tapi kalau estimasi maksimalnya 1200 sih menurut saya sih ketinggian ya kalau kita asumsikan 15.000 dolar ya sekitar 18.000 dolar pasti ketinggian ya ya itu kita pernah bahas untuk essence-nya kita dapatkan di video kita yang lain jadi ya menurut saya sih estimasinya nggak ya pasti nggak mungkin real karena kan dia nggak ambil jelasannya langsung dari youtube kan tapi dia bisa mengkira-kira aja ya lumayan lah buat kita itu bisa setidaknya tahu kira-kira youtube ini nggak berapa ya dan teman-teman lihat ini perkembangannya perkembangan subscriber itu juga bisa dilihat teman-teman ya jadi di sini perkembangan subscribernya lumayan ya seratusan per day ini juga kadang-kadang bisa 200 ini juga video views jadi perharinya tayangan videonya berapa ini juga lumayan terus ini dalam 30 hari terakhir menurut saya datanya lumayan valid teman-teman itu sekitar seginian pertambahan subscriber di channel youtube kita kalau viewsnya sih kurang lebih ya juga segini ya sekitar seginian untuk perbulan views dan subscriber menurut saya sih cukup oke cukup valid ya nah nggak hanya youtube teman-teman juga bisa lihat instagram misalkan instagramnya siapa instagramnya update juga ya instagram augmented followersnya dia nggak bisa ya jadi teman-teman hanya bisa ngecek beberapa kali aja kalau misalkan teman-teman mau ngecek lagi teman-teman harus login dulu ya jadi teman-teman harus software akun ya daftarnya juga free teman-teman nanti bisa export lagi ya nah kalau menurut teman-teman tools ini detailnya kurang lengkap teman-teman bisa pakai tools yang namanya yang lain hypeauditor.com hypeauditor.com ini bisa gratis cuman gratis itu caranya agak ribet ya tapi nggak apa-apa teman-teman bisa coba jadi kalau teman-teman lihat ini kalau misalkan teman-teman apa saya ngecek akun saya di instagram ya ada beberapa data yang menurut saya sih lumayan bisa dicek seperti post frekuensi jadi berapa sering orang ini ngepost kategori saya kok literatur sama jurnalis oke perkembangan followers adjustment rate teman-teman quality audience nah quality audience itu apa kita lihat di sini dia bisa mendeteksi teman-teman orang-orang yang kira-kira real people itu berapa yang orang asli di akun ini jadi dari 121 ribuan followers itu yang menurut dia asli itu ada sekitar 67% jadi 60 ribuan asli yang termasuk influencer influencer itu yang punya akun di atas 5000 followers itu sekitar 13% terus mass followers mass followers ini akun yang followingnya banyak itu dimasukin sama DMS followers dan yang terakhir ini sekses account jadi yang menurut dia itu kayak bot atau orang yang gak asli akun yang gak asli itu sekitar 3% menurut saya ini cukup oke quality audience-nya mencapai 81% 98.700an terus kita bisa lihat juga Indonesia followersnya yang paling banyak dan yang paling banyak yang follow saya adalah cowok teman-teman dengan usia 51% 25-34 US dan US India itu biasanya bot Iran oke biasanya nah teman-teman lihat ini kan lumayan datanya banyak ya terus interestnya jadi interest orang-orang yang follow akun ini itu di ini tentang ini teman-teman bisa lihat notable commenter ini kayaknya akun-akun yang relevan terus teman-teman juga bisa lihat ini perkembangan akunnya ini nih ini memang saya belakang ini jarang posting ya tahun depan rencana mau mau post disana lagi terus ini juga following dynamic jadi kalau misalkan kita bisa lihat nih kalau misalkan following dynamicnya tinggi banget wah berarti kan kita bisa tahu orang ini maka follow-on follow ya terus ini dimension beberapa akun ini terus kita lihat adjustment-nya juga bisa kelihatan teman-teman detail banget kan adjustment-nya teman-teman bisa kelihatan teman-teman terus value value ini kayaknya estimated post price nah jadi kalau teman-teman bingung gitu kan mengira-mira akun ini misalkan buka harga katakanlah satu kali konten satu kali endorse 5 juta nah kita bisa lihat nih patokannya kalau misalkan kita kira-kira 200 dolar aja itu kan artinya value yang kita dapatkan itu kalau menurut high-productor itu sekitar 3 juta per post ya kalau story sekitar kalau misalkan kita ambil tengah-tengah 150 lagi 2 juta 250 jadi kalau misalkan dia buka harga 10 juta per post nah kita bisa mempertimbangkan apakah menurut kita worth it atau enggak ya konten konten ini beberapa hashtag yang sering dipakai oleh akun ini teman-teman bisa kelihatan beri mention ya oke nah lumayan kan datanya jadi kalau teman-teman ingin dapatin data yang lebih detail bisa dipakai ya nah selain itu teman-teman tools yang gak kalah penting adalah tools automation posting atau tools posting scheduling jadi kalau dulu kan facebook creator studio ya tapi karena sekarang udah gak ada dan semua dipindah ke sini business.facebook.com atau metabisnis suite ya yang mana kalau teman-teman lihat ini teman-teman bisa posting di sini nih jadi kalau misalkan teman-teman ingin posting otomatis jadi kalau misalkan teman-teman gak bisa kayak manual gak ada waktu teman-teman bisa posting di sini ya dan teman-teman bisa posting di instagram atau facebook bebas terus teman-teman di sini bisa schedule ya mau dipostingin jam berapa captionnya bisa dimasukin fotonya bisa dimasukin enak benar-benar membantu ya cuman kalau kita teman-teman kita gak pakai metabisnis suite tapi kita pakai new link ya ini tools berbayar tapi kalau teman-teman lihat enaknya adalah tools ini sekali posting itu bisa banyak bisa di instagram bisa di tiktok bisa di youtube bisa di pinterest linkin gmp twitter macem-macem jadi enak sekali posting langsung dare banyak jadi daripada satu-satu cuman memang tools-tools yang scheduling seperti ini itu berbayang tapi gak apa-apa saya sampaikan siapa tahu nanti teman-teman mau pakai dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini semoga membantu buat teman-teman yang ingin belajar tentang tools social media kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar digital marketing digital logi dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu itu aja di video ini sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati